Rencananya sih dibaca Rencananya Desain dengan tema Cheerful Minimalist Kok subscriber gue berkurang Sangat tidak terduga Tipis-tipis Kuraja Koleksi pribadi Halo booklovers bersama gue Rio Nah di video kali ini agak beda Gue bakal challenge Bareng teh Irma Dimana kita saling melempar meme-meme Lucu-lucuan Seru-seruan Seputar buku tentunya Dan ya Ini kolaborasi gue dengan teh Irma Biar gak menunggu lama Kita langsung aja lah Gue gak sabaran sih sebenarnya Pengen ngeliat meme-meme yang sudah dipercapkan teh Irma Gue juga udah siapin Dan ya Kita tunggu videonya teh Irma Rencananya sih Video gue tayang duluan Baru videonya teh Irma Jadi ya Kalian tunggu deh Kalau ini tayang Berarti kalian lanjut nonton Di videonya teh Irma Sekitar keesokan harinya Ya beda dari satu hari doang Dan ya gitu Langsung aja deh Kita gak sabaran Atau gue B2-4 nya gue gak sabaran Langsung ke meme nomor 1 Gue cek di laptop ya Sini laptop gue Biar enak Nah Ini meme pertama Ini Biar kalian bisa lihat juga Gue takal tampilin disini Nah itu meme-nya Ini agak lucu nih Ini agak lucu nih Beberapa waktu lalu Sempat tren di kalangan Bookis dan booktuber Atau pembaca Dimana Entang hidup minimalis Tapi seputar buku Kalau Ala American Room Dia bilang Harus Punya Buku kurang dari 30 Semaksimalnya 30 lah Dan ini adalah meme-nya Idealnya Punya Atau simpan buku Kurang dari 30 Tapi kenyataannya Dis 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 Dan dis Pasti ngantrian baca Banyak Dan gue Udah bikin Challenge-nya juga Ikutan challenge Di video-video Kayaknya udah cukup lama Di awal-awal tahun Tentang challenge-nya American Roe Dimana gue Harus milih 30 buku Kalau gue hidup minimalis 30 buku itu Apa aja Kalau kalian perdasaran Cek deh Di video-video lama Ada tuh Challenge American Roe-nya Tentang buku Ini cukup relax Nyoba-nyoba Hidup minimalis Tapi akhirnya Dis 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 Komplak Nah kita Kita masuk ke Meme nomor 2 Oh iya ini Ini mimnya Kita pilih I only like Two things They're bought books Iya Nggak gitu Juga Sih Gue Sebenernya iya Gue punya dua hal Yang gue suka Buku Dan nonton Sebenernya Cuman ya Boleh lah Agak relax Dikit lah Secara prioritas Buku Lebih Dulu Baru film Nah Tapi ya Oke lah Oke Relate Relate Ehm Poto kucingnya lucu sih Ha 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 Cute banget Poto kucingnya Ya Dah Kita next Masuk ke Meme nomor 3 Gue tampil di sini Meme-nya Ini juga Goblok Ha 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 Kalian lihat di sini Ini rak ni Ni semua ni Ni semua ni Buku ni Ini semua buku yang gue punya Buku yang gue baca Ha 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 Benar 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 Bahkan Masih disampul Ni Ni Bukunya Omrik Riordan Masih disegel Punya dulu Ha 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 Benar Ini betul banget Relate banget Sangat Sangat Relate Bahkan Wah Komik Bahkan Belum gue baca One Piece Ni Langkap Tapi Belum dibaca Ha 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 Karena gue nonton animenya Terus gue memutusin Ah Punya komiknya lah Dan ini Akhirnya punya Cuman Belum dibaca Bahkan Tanya Gue tau Bahkan dibaca Atau enggak Rencananya Si Dibaca Rencananya Ha 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 Tapi ya Boleh Boleh Ini relate banget Ha ha Terus Meme Ke Empat Nah ini dia Memenya Bede juga ya You cannot Buy Happiness But you can Buy books And that's Kind of The same thing Hmm Iya Antara Iya Dan Enggak Gimana Gue jelasinnya Iya Dan Enggak Gue seneng Baca buku Dan gue bahagia Dari baca buku Tapi Lihat sendiri Belanja buku Tapi Enggak dibaca Ha 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 Belanja Belanjanya Seneng sih Dibelanjai Buku Beli buku Beli buku Sampai Garak Mungkin Bakal nambah Enggak tahu Nantinya Seneng Beli Baca juga Seneng Tapi jumlah Yang dibaca Dengan yang dibeli Itu Beda banget Iya Oke Relate Next Nomor Berapa Kau lupa Next Janji Pada diri sendiri Enggak Enggak Belanja buku Lagi Enggak Belanja buku Lagi Babat TBR Dulu Udah bilang Udah janji Pada diri sendiri Nyatanya Ha Menumpu TBR TBR Wishlist 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 TBR TBR Wishlist Ya ini Relate Juga Si You Say Nomor Book I Say Nomor Books Ngamuk Dulu Pada diri sendiri Atau orang lain Kepada diri Kita Udah bilang Oh Kepada orang Enggak Gue gak Beli buku Lagi Kok Ma Ujjai Diam Diam Ya Relate Next Kecil Banget The Pain Of Being A Book Edit Paper Bag Hardcover Kindle Ya Buku ada jenis Jenisnya Terus Ya Bener Banget Ya Bener 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 Ya Jadi Ini Gue gak bisa kasih Respon lucu Atau gimana Cuma Ini bener Relate Bener Terhadap Setiap Pembaca Ada Paperback Buku catakan Biasa Ada hardcover Yang cover Depannya itu Keras Ada Ebook Yang digital Ada juga Audiobook Yang dalam Bentuk suara Nah ini Ini Ada Kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Kalau paperback Itu Mudah rusak Tapi Kalau hardcover Itu Aman Tapi Tambah berat Karena Covernya Lebih tebal Nah Sementara digital book Itu Kita gak bisa cium Buku Kalau memang Orang yang suka Suka ambil buku Bikin Rumah buku Apalagi masih baru Atau Sangat-sangat tua Atau Audiobook Kita gak bisa lihat Kalau ada ilustrasi Ternyata di dalamnya Jadi Kayak Dilema Dilema Duh Pilih yang mana Itu Ini bener Ini bener Dan ya Kita lanjut ke meme Berikutnya Dari Toy Story When someone Tells you The movie Is better Than the book There seems To be No sign Of intelligent Life Any Ya Bener Ya Pastinya Eh Gak pastinya Lebih tergantung Ada Film Yang dijadikan Buku Dan Ya Filmnya Lebih bagus Ada Buku yang Dijadikan Film Bukunya Lebih bagus Biasanya Selalu Kebanyakan Adaptasi Itu Tidak sebagus Dari karya asli Baik itu Film ke buku Atau buku ke film Jadi ya Ini bener 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 banget Bener banget Kita lanjut ke meme Berikutnya Wah Ini kecil Abang harusnya Tahu Neng sibuk Membaca Buku Karena Membaca Masa depan Hubungan Kita Itu Sulit Bang Ini Ini Untuk Yang pacaran Dan Buffer Curhat Kalau jadi Cowok kan Mending gue Baca Buku Daripada gue Paca Kode-kodean Joginya Kayak Ngambut Tapi Stereotype Gak sih Ya Gitu lah Daripada Cowok pusing Ntar Ditanya Mau makan apa Terserah Yaudah Yuk Ke nasi goreng Gak mau Lah katanya Terserah Ya tapi Terserah Jangan nasi goreng Tapi Jadi maunya apa Nah Gitu lah Kode-kodean Kayak gitu Terserah Tapi kita gak tau Sebenarnya Dia punya mau Cuman Malu-malu Gitu ngomongnya Kode-kodean Sembel Next Ini bener Bener Ini bener Bener Kayak Gue gak mau nyebut Eh Gimana Mau nyebut Ya Gak lagi gue nyebut Pokoknya Ada lah Beberapa kali Gue baca Di awal Di tengah Ceritanya Sangat-sangat Menjanjikan Karakter development Sebuah ceritanya Itu sangat bagus Detail ceritanya Tapi Tiba-tiba Penulis Entah bagaimana Merusak Cerita tersebut Dengan sebuah Ending Yang Bisa dibilang Biasa aja Atau dipaksakan Dan sebagainya Nah itu kadang itu Sebel banget Udah pikir Wah Ini bakal Bagus nih Karakternya udah Klop banget nih Detail cerita Dan narasinya Keren nih Dapet Kita bisa berimajinasi Dengan leluasa Ngeliat Gambaran ceritanya Seperti apa Tapi kok Hah Endingnya gini doang Kayak gitu Itu terjadi beberapa kali Ketika gue baca Dan ya Ini bener Ini bener Kadang jadi curhatan Para pembaca juga Setelah Heboh-heboh Populer bukunya Waktu dibaca Lah gini doang Itu biasanya Itu buku-buku Karena ada public figure Public figure Yang baca Yang biasanya gue tau lah Itu promosi Sebenarnya Kayak Ya ada artis Atau selebgram Atau apa Foto Sambil megang buku Nah itu penggemarnya Pandah heboh tuh Wah baca buku ini Baca buku ini Itu sebenarnya Bagian dari promosi Gue tau Itu Biasanya jangan terjebak Dengan kayak gitu Kadang memang ada Beneran bagus Kadang cuma Hanya bagian promosi Kadang kejebak Yang kayak gitu tuh Jadi populer Tapi sebenarnya gak Gak bener-bener bagus Kadang biasa aja Iya gitu Curhat dikit Next Oh iya Mimia Iya iya Bener bener Gue pernah Beberapa kali ya Dapet dari Mizan Dapet dari Temen Dihadiahin lah Pokoknya Setiap kali Apalagi Kalau bukunya Emang buku-buku Yang bener Gue inginkan Dan itu kayak Seneng Seneng sih Seneng banget Kayak Terutama dari Mizan sih Gue pernah ikut Kegiatan Game Boy-nya Mizan Ikut acaranya Mizan Akhirnya dapat Bukunya seri Apollo Setra Cindramata Cindramata Seperti ini nih Tumblr Cakep banget Senengnya Entah apa Excited Udah kayak Terharu gitu Dapetnya Karena Edisinya juga Terbatas Hanya untuk Cetakan pertama Dan sebagainya Dan sebagainya Dan sebagainya Berarti Feeling-feeling bahagianya Itu beda Iya ini relate Next Udah berapa Gue lupa Udah terakhir belum ya Ya lanjut aja lah Sampai mentok Ya ini dari Disney You already have a lot of book I want it more Ya bener Bener Ini sebenernya Gak gimana ya Gue gak bisa menahan diri Kadang-kadang Kalau muncul Buku Dari terbitan-terbitan Penulis yang Gue favoritin Misalnya Sebenernya udah belanja Buku ini Ini Bulan ini Dan budget belanja Bukunya abis Eh tiba-tiba Ada pengumuman Buka Pre-order Doleh penulis Yang difavoritin Akhirnya Yah Duit belanja Makan Diawet-awetin Seminggu Gak apa-apa lah ya Belanja Padahal udah beli buku Seharusnya bisa berhemat sih Kayak Yah Mentang-mentang Pre-order gitu kan Pengen dapat duluan Ya gitu lah Curhat Ini bener Ini bener juga Kadang gak gitu tuh Beberapa kali Next Iya ini bener Ini kalau Pembaca romans Ini sangat-sangat Paham nih Perfect voice Doesn't exist Yeah Yes Harus baca sih Baca 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 Di white pad Storial Atau buku-buku romans Teen lead Metroprop itu banyak tuh Cowok-cowok Ganteng Indaman Biasanya pembaca Pembaca romans itu Pasti Ngerti Atau Cewek-cewek Cantik Indaman Kayak gitu Kayak gitu tuh Ini Ngeri lead Walaupun gue Gak bener-bener Fokus Baca di genre romans Tapi gue tau lah Karena memang Genre romans Udah ada pola Ceritanya kayak gitu Ya Next Oh udah habis Oh ternyata habis Yeay Gue gak sadar Udah ada 12 loh Ya itu dia Meme dari Teh Irma Meme favorit gue Meme favorit gue itu adalah Yang Agak awal-awal tuh Yang Mary Kondro Wek Gue udah mencoba Menahan diri Untuk Membatasi diri Punya buku Gak hilaf Gak banyak-banyak banget Tapi ujung-ujungnya tuh Beli-beli-beli-beli-beli Dan ini jadinya Dan belum semuanya dibaca Dan tiap-tiap minggu itu pasti ada Wishlist nambah TBR nambah Tumpukan buku juga nambah Ini nih Yang Mary Kondro jadi favorit meme Sejauh ini Ngenah banget sih Teh Irma Bisa milih meme ini ke gue Apa karena dia liat video gue Yang bikin challenge Mary Kondro kemarin Ya gitu Nah sekian video reaksi gue Terhadap Meme dari Teh Irma Karena kita lagi Ya challenge seru-seruan Reaksi meme gitu Berdua Dan ya nanti tunggu video Gue Bikin meme Dan gue kasih ke Teh Irma Lihat reaksinya seperti apa Ada yang lumayan Gue cukup seru Dan ya Kalau kalian penasaran Tunggu aja videonya Sampai ketemu di video gue berikutnya Bye Bye